Halo bosku, saya Felix dan selamat datang kembali di channel Bosgidget teman-teman Kalian apa kabar nih hari ini? Ya, saya harap kalian semua baik-baik aja dan tentu aja selalu semangat seperti biasanya Dan hari ini saya mau ngebahas Hmm, mungkin teman-teman udah lihat judulnya kali ya Saya hari ini mau ngebahas P30 Pro di tahun 2020 ini Nah, mungkin teman-teman udah pada tau nih Kalau daily driver saya sampai sekarang ini adalah Huawei P30 Pro Dan ada juga beberapa dari teman-teman yang udah gatel banget Gatel pengen beli handphone baru Dan sempet ngelirik Mate 30 Pro kemarin Tapi karena satu dan lain hal atau yang paling pentingnya Google Service gak ada di situ Akhirnya mau gak mau memilih yang lain Video ini disponsori oleh Liva Liva adalah sebuah brand yang menawarkan berbagai macam mini PC Dengan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau Untuk kebutuhan admin dan sebagainya Spesifikasi dari mini PC ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budget kita masing-masing Dan bisa kita upgrade lagi kapan aja dengan mudah tentunya Kalau ada teman-teman yang tertarik untuk membeli atau pengen tau lebih lanjut lagi Kunjungi website ECS Elite Group dan juga toko ofisial di marketplace online dengan mengklik link di deskripsi di bawah ya Nah harusnya masih banyak kok alternatif yang lain Misalnya Huawei P30 Pro ini Kenapa? Karena dari desainnya aja handphone itu masih oke banget di tahun 2020 ini Walaupun belum layar penuh dengan kamera pop-up atau pakai kamera dengan tompel Tapi model kayak gini tuh masih diadopsi oleh hape-hape keluaran terbaru Contohnya kemarin Mi Note 10 Yang ya kayaknya sih Mi Note 10 itu bukan cuma ngadopsi notch-nya aja sih Dan karena saya memang bukan penggemar notch Akhirnya saya ngilangin atau nge-hide notch-nya supaya ya modelnya layar semua aja Walaupun memang dahinya agak gede tapi saya lebih suka yang kayak gini Model belakangnya juga udah oke karena warnanya bagus dengan bodi kaca Kalau dari desain sih gak ada masalah banget dan masih bagus banget Apalagi hape ini juga mendukung wireless charging dan juga NFC Ada juga fitur water dan dust resistant IP68 Ya harusnya fiturnya udah lengkap untuk masa depan ya Bagian layarnya juga udah bagus banget dengan panel AMOLED Yang bisa always on display dengan warna nendang dan tajam Juga punya in-display fingerprint dengan kecepatan dan akurasi yang menurut saya sih udah mantep banget Ada infrared buat jadi remote dan ada juga fitur Dolby Atmos untuk kualitas audio yang lebih baik Beberapa hal yang saya suka di Huawei P30 Pro ini adalah baterainya yang tahan lama banget teman-teman Saya udah pake handphone ini kira-kira 2 bulan dan sampai sekarang Saya belum pernah kehabisan baterai dalam sehari Pemakaian baterainya pasti lebih dari sehari yaitu ala saya ya Dan bukan hanya itu aja Pengecasan hape ini juga cepet banget dengan output charger 40W atau supercharge ala Huawei Hape ini bisa di-charge sejam aja udah penuh dan bisa dipake seharian lagi Saya sebenernya gak berniat ganti hape hanya karena satu alasan ini aja Tapi karena kita ngebahas handphone ini 2020 Saya mau bahas yang lainnya juga deh yang bikin saya betah pake handphone ini Misalnya nih kameranya yang bisa saya bilang terbaik banget deh Teman-teman pasti udah pada kenyang kan nontonin video orang yang ngebahas kamera dari P30 Pro ini Semua pasti bilang kameranya bagus dan ya memang seperti itu Efek bokehnya rapi, detailnya mantap, penangkapan cahayanya bagus Apalagi zoomnya yang tetep oke karena punya OIS dan juga night mode-nya yang bikin saya selalu kaget Sampai sekarang tuh saya selalu bingung teman-teman Kok night mode-nya ini agak sakti ya Kadang tuh saya hanya ngeliat gelap aja Tapi pas saya ambil foto dengan handphone ini Tiba-tiba hasilnya jadi bagus dan lebih terang dari apa yang bisa saya liat Kok bisa ya? Begitu juga dengan foto selfie-nya yang bagus banget Gak over tapi pas Saya tetep masih terliat ganteng kan? Tentu aja dong Jadi kameranya tuh memang asik banget dibawa-bawa Karena saya gak perlu lagi bawa kamera mirrorless yang gede-gede itu Cukup satu device aja saya udah bisa dapet gambar yang Ya walaupun gak bisa se-fleksibel kamera mirrorless Tapi hasilnya juga mendekati Flagship banget lah hasil fotonya Untuk videonya sendiri Walaupun saya agak jarang pake handphone ini buat ngambil video Tapi hape ini tuh punya semua fitur yang kamu inginkan 4K 30fps Full HD 60fps Slow-mo sampe 960fps Bahkan bisa dual view depan dan belakang sekalipun Intinya kamera hapen itu masih bagus banget untuk tahun 2020 Dan saya merasa kalaupun ada peningkatan Mungkin belum terlalu jauh lah dari ini Ini pake lensa Leica cuy Pada tau lah ya Leica itu gimana? Nah sekarang saya mau bahas soal spesifikasi yang selalu jadi perdebatan Jadi P30 Pro ini pake prosesor sendiri dari Huawei Yaitu Kirin 980 dengan proses fabrikasi 7nm Dan GPU Mali-G76 MP10 RAM-nya 8GB dengan penyimpanan 256GB Dan bisa ditikatin lagi temen-temen Bedanya disini tuh kita gak bisa pake microSD yang biasanya Kita harus pake nanoSD punya si Huawei ini Dan harganya tuh agak mahal lah menurut saya Jadi ya akhirnya saya gak beli Dan juga kalo temen-temen mau nambahin nanoSD tadi Kita tuh harus ngorbanin 1 slot simcardnya Nah jadi kalo mau pake nanoSD kita harus pake 1 simcard dan 1 nanoSD Jadi slotnya hybrid temen-temen Nah dengan spesifikasi seperti ini HP ini tuh kuat banget diajak kebut-kebutan Mau sosmed, chattingan, game Semua bisa dilibas dengan mantap Game masa kini seperti PUBG Mobile, CODM Juga masih enak banget dimainin di HP ini Aplikasi AnTuTu sendiri menghasilkan angka yang cukup fantastis Di angka 372 ribu Hmm, harusnya udah oke lah ya Dan saya tuh mau muji lagi Huawei di bagian softwarenya Disini saya betah banget pake MUI Kenapa? Karena simple dan fiturnya tuh lengkap Dan juga kepake hampir semuanya Dan saya tuh seneng banget lah Apalagi handphone ini tuh dapet update MUI 10 dan juga Android 10 Ini udah Android 10 loh Jadi mantep lah ya Jadi kesimpulan saya adalah P30 Pro ini tuh masih sangat layak untuk dibeli di tahun 2020 ini Apalagi ini flagship terakhir dari Huawei Yang pake Google Service Seharusnya sih Mate 30 Pro itu bagus Bagus banget Tapi gak ada Google Service yang bikin kita tuh agak sulit Harus diakui Google Service sekarang tuh agak penting Bukan agak penting lagi sih Memang penting Dan HP ini tuh punya Google Service Jadi ya begitulah Apalagi masih banyak alasan lain Seperti misalnya Desainnya yang belum ketinggalan Panel layarnya yang udah bagus Udah pake fingerprint di dalam layar Ada IR remote Kameranya bagus Chargingnya cepet Baterainya awet Ya pokoknya banyak banget lah Alasan kenapa saya bilang handphone ini Masih layak banget di tahun 2020 ini Nah satu concern saya sih Hanya di bagian jack 3,5mm nya aja yang Apsen Tapi kayaknya karena makin kesini juga Jack 3,5mm ini makin langka Kayaknya ini udah jadi trend deh Mungkin temen-temen masih menganggap ini sebuah deal breaker Komentar di bawah ya Menurut saya sih ini udah bukan sebuah deal breaker Karena sampai sekarang tuh saya nyaman-nyaman aja pake handphone ini Dan apakah saya merekomendasikan handphone ini? Tentu saja temen-temen Karena ya seperti yang temen-temen denger tadi kan Setelah saya cuap-cuap Handphone ini tuh masih layak banget di tahun 2020 Apalagi dari segi spesifikasi juga handphone ini belum kalah-kalah jauh lah Kameranya juga masih bagus banget Apalagi Mate 30 Pro itu sampai sekarang gak ada tanda-tanda Kalau bakal keluarin Google Service Dan begitu juga dengan calon-calon yang baru Seperti P40 Yang sampai sekarang tuh masih belum ada info Dan kalau misalnya P40 juga nanti tetep gak pake Google Service Kayaknya ini harusnya masih lebih baik deh Apalagi kalau misalnya nanti harganya turun Oke deh temen-temen mungkin segitu aja video kali ini Kalau kalian suka dengan video ini langsung aja ajar tombol like Dan kalau belum subscribe langsung aja subscribe di bawah Tekan juga tombol loncengnya Supaya kalau ada video baru dari saya Kalian akan langsung dapet notifikasinya Supaya bisa nonton lebih cepat daripada yang lain Dan mungkin kalau kalian gak suka dengan video ini Kalian tau lah ya harus ngapain Kalau gitu saya Felix Dordiri Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax